Hai guys kembali lagi bareng aku Jenika Helenda dan di video aku kali ini bertemakan unboxing barang-barang belanjaan yang aku beli Yuk simak apa aja sih barang-barang yang aku beli Jadi disini itu aku gak beli yang banyak-banyak, aku cuma beli yang penting-penting aja ya guys Dan guys perlu diingat kita itu walaupun banyak uang atau apalagi itu kita harus hemat jangan mikirin tentang sekarang aja Tapi juga ke depannya guys Oke guys lanjut aja ke pembahasan videonya Jadi disini itu aku baru pulang belanja ya guys Jadi disini itu malam hari dan ini aku baru pulang Bisa kalian lihat itu yang aku bawa kayaknya berat banget Jadi yaudah disini aku masuk dan jangan lupa juga buat kunci pintunya ya guys nanti ada yang masuk Oke deh baru setelah kelar aku pun langsung mau ngebuka belanjaan yang aku beli tadi guys Duduk dulu dan disini bisa kalian lihat aku beli apa aja Oke yang pertama-tama ini aku ambil Kalian bisa lihat aku beli roti ya guys Ini rotinya enak banget sumpah guys instant banget deh karena ini udah ada rasa-rasa di dalamnya Kalian bisa pilih varian apa aja yang kalian suka Kalau disini aku beli yang coklat Karena kebetulan aku suka yang rasa coklat guys Kalian terserah sih mau rasa apa Oke lanjut lagi disini setelah roti aku ngebeli jadianan favorit aku dari kecil yaitu biskuat ya guys Disini bisa kalian lihat aku beli biskuat itu cuma 2 pitch aja Karena takutnya nggak kemakan jadi aku beli yang sedikit-sedikit aja yang penting aku habisin dan aku makan Oke guys ini roti yang pak suami aku tadi mau banget nyicip Dan sebenernya itu memang kesukaan pak suami aku Sebenernya dia itu mau roti gabing gitu ya guys Tapi ke salvok sama rasa coklat dari roti Roma Yaudah deh disini lanjut lagi ini aku beli susu ultramilk Beberapa pitch cuma kayaknya cuma 6 pitch aja Dan disini aku susun dulu dan lihat lagi apa aja sih yang aku beli Oke lanjut lagi disini aku beli sabun ekonomi yang sabun colek ya guys Ini aku beli seranteng aja Karena merasa itu tuh perlu banget di rumah untuk nyuci-nyuci ya guys Nyuci sedikit-sedikit lah seperti ya pakai-pakaian dalam yang nggak mungkin kan aku bawa ke laundry Oke guys disini aku juga beli sunlight untuk sabun cuci piring Disini aku beli 3 pitch aja Dikarenakan aku itu jarang banget masak makanya jarang makan di rumah Yaudah ini ada miwon ini mana tau diperlukan ketika buat dadar telur ya guys Oke disitu aku juga beli molto cair yang pak suami aku mau Dan lanjut lagi ini ada gelas yang pak suami aku tadi mau beli 2 aja ya guys Karena kami di rumah itu cuma berdua dan nyamain sama teko yang ada di rumah sama-sama iju Dan ini lanjut lagi ada air kemasan yang tadi pak suami beli Yang satunya udah di winom disitu ya guys Oke lanjut lagi ini aku mau ngebuka beberapa ini ya sabun-sabun ya guys Untuk perlengkapan di kamar mandi Jadi itu nggak kerekam di video sebelumnya Karena tempat aku membeli sabun-sabunannya itu nggak sama guys Ini aku beli kapas Ada odol dan ada gosok-gosok buat mandi ya guys Karena gosok-gosok untuk mandi di rumah itu udah hancur banget Dan ini juga ada sabun mandi dan ada sampu aku ya guys Dan disini aku beli cuma satu ranceng aja Nanti beli lagi kalau habis Oke lanjut lagi ini aku korek-korek ada lagi nih Kayaknya ini sunscreen deh Aku soalnya baru pertama kali coba sunscreen Yaudah deh Dan disini aku beli sunscreennya cuma satu aja Karena disini juga aku mau nyocokin sama muka aku Jadi aku beli cuma satu aja ya guys Oke kayaknya sekian dulu video aku kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan makasih banyak juga buat kalian yang udah like, follow, dan komen di video aku Dan aku akhiri video kali ini Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye guys Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.